Jumlah hakim pengadilan agama di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang positif COVID-19 bertambah menjadi enam orang. Untuk mencegah meluasnya penularan virus corona, kantor pengadilan agama ditutup sementara. Penutupan terlihat dari papan nama yang terpasang di pintu gerbang kantor pengadilan agama kelas 1A yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Lumajang. Sejumlah pengunjung yang baru mengetahui adanya informasi penutupan langsung putar balik. Meski ditutup namun sejumlah pegawai pengadilan agama masih nampak masuk kantor. Bahkan mereka nampak berolahraga guna meningkatkan imun tubuh. Awalnya hanya ada dua orang hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun setelah melakukan rapid test dan test swab, ada tambahan empat orang hakim yang juga terkonfirmasi positif. Jadi di pengadilan agama Lumajang ini terpaksa kami harus melakukan penutupan layanan untuk sementara. Dari mulai tanggal 17 Juli hari ini sampai tanggal 26 Juli. Itu atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan karena ada beberapa hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kini keenam hakim tersebut dirawat di tempat berbeda. Dua orang hakim dirawat di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Satu orang dirawat di rumah sakit Renggale. Dan tiga orang menjalani isolasi mandiri. Penutupan kantor pengadilan agama akan berakhir pada tanggal 26 Juli mendatang. Abdul Rahman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.